Mengapa perlu biovlog? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di gambar sebelah kiri ini saja sudah tergambar sebenarnya Bahwa biovlog itu memang sebuah teknologi masa depannya Di satu sistem tertutup Dimana daur ulang dari limbah itu bisa dilakukan oleh mikroorganisme Jadi meskipun makan yang notabene di dalamnya kan pasti ada karbon Termasuk komponen N Masuk dia ke perairan Kemudian dalam prosesnya ada CO2 yang dilepaskan Si ikannya makan C, si ikannya juga makan N Nah yang dilepaskan oleh si ikan itu bisa menghasilkan juga amonia Kemudian mikroorganisme aktif untuk melakukan pengurayan Sehingga terjadi recycle protein di situ Ada yang menyebutkan recycle N Ada yang menyebutkan kalau Pak Afni Meleh ini kan recycle protein Kenapa? Jadi karena kalau ada sekian banyak mikroba Maksud saya bakteri Yang dia berkolaborasi satu sama lain Membentuk konsorsium Maka kesatuan konsorsium itu kan sebenarnya sekumpulan sel Yang notabene sekumpulan protein Jadi biomasa N identik nanti dengan biomasa protein Biomasa sel-sel bakteri Nah untuk menunjang aktivitasi bakteri tadi Dalam melakukan pengurayan pneumonia N tadi Kita perlu menambahkan karbohidrat Karena apa? Karena C yang ada di pakan kurang Nah aturan-aturan dalam penambahan C Sehingga terjadi rasio C dan N itu ideal Itu banyak sekali Sampai-sampai kawan-kawan peneliti yang lebih dulu Melakukan berbagai asumsi di situ kan begitu ya Penjelasan di sebelah kanan itu Sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan gambar di sebelah kiri Ini adalah rekaan saya sebenarnya Bahwa bayangkan seperti ini Kalau kawan-kawan misalnya memasukkan air ke dalam wadah Untuk nanti dipelihara ikan di sana Kan tentu saja kawan-kawan memberikan air yang bagus kualitasnya Oke setuju Kemudian ikan dimasukkan Pakan diberikan Di antara pakan yang diberikan itu kan tidak semuanya dimakan Oke misalnya pakan tidak termakan sama sekali tidak ada Tapi kan si ikan juga pasti akan mengeluarkan kotoran Kotoran padat maupun kotoran yang langsung masuk ke air Berapa-apa air kencing dan seterusnya Itu kan kotoran juga Kalau kotoran itu padat Kalau misalnya tidak ada erasi Yang umum terjadi di sistem-sistem terdahulu kan begitu Tidak pakai erasi karena belum biovlog kan Pasti itu akan nanti terakumulasi di dasar wadah Entah itu di dasar bak Entah itu di dasar kolam Amonia mulai muncul Seiring dengan waktu pakan terus ditambah Amonia beracun itu juga bertambah di media Vito Plankton bisa hadir saat itu Untuk membantu menyerap amonia Tapi seberapa besar kapasitas serapnya Terbatas Jadi seiring dengan perjalanan waktu Warna air juga akan semakin hijau Akibat dari Vito Plankton itu semakin banyak Sampai ada muncul istilah Blooming Vito Plankton Artinya terjadi ledakan populasi Vito Plankton di wadah itu Kalau siang hari it's okay Tidak ada masalah Kenapa? Karena Vito Plankton menghasilkan oksigen Yang bisa juga dimanfaatkan oleh si ikan Kan begitu Bisa dipakai juga untuk proses-proses kimiawi juga di dalam COD misalnya Semikal oksigen diman Atau BOD Biosemikal oksigen diman Jadi kebutuhan oksigen untuk reaksi biologis Dan kebutuhan oksigen untuk reaksi kimiawi Itulah makna dari BOD COD Tapi kalau saat mendung Berawan Atau malam Saat itu Vito Plankton padat Apalagi jika Habis blooming Vito Planktonnya mati Apa yang terjadi? Limbah akan semakin banyak di wadah Sehingga amunia nitrogen akumulasinya itu Makin berbahaya Nah disinilah awalnya Kenapa kok biovlog itu Atau teknologi biovlog itu perlu Karena dengan hanya menambahkan bakteri pembentuk vlog Ditambah makanannya karbon Di aerasi Maka diharapkan Sistem pengolahan limbah Yang ada di media Di bak Di wadah kita Itu terjadi Sederhananya seperti itu Atau yang kedua Saya coba Bawakan Satu slide dari Ibu dokter Yulia Kasari Beliau menyampaikan konsep biovlognya seperti ini Atau menggambarkan konsepnya seperti ini Intinya begini Pakan diberikan ke ikan Oke Pakan itu kan ada yang tidak termakan Betul Sehingga menjadi limbah padat Tapi ikan juga yang memakan Mencerna Dan mengabsopsi Tapi ada juga buangannya VSS Kencing Jadi muncullah Dari kencing itu Limbah terlarut Kalau limbah padat ada proses mineralisasi Menjadi limbah cair juga Betul Kemudian semakin lama Limbah-limbah itu terakumulasi Di badan air Entah itu di kolam Entah itu di bak Harus ada kegiatan Mikroorganisme Yang bisa mendaur ulang Si limbah itu Sehingga disinilah munculnya Konversi nutrien Yang tadinya berupa limbah Sekarang dirubah oleh mikroba Tadi menjadi Sebentuk nutrisi model baru Grup apa? Ya model korsorsium tadi Biovlog tadi Yang bisa juga dipakai oleh ikan Dimakan lagi Tapi meskipun ikannya sendiri Tidak makan si vlognya Setidaknya Ada sekian banyak Bio Masa Mikroba Yang bisa dipanen Nyambunglah dengan penjelasan tadi Yang saya sampaikan di slide sebelumnya Jadi terkait dengan Biovlog teknologi Memang ada beberapa hal Satu DO nya harus Mantap Betul Kenapa? Untuk mensupport Kegiatan mikroba tadi kan Disamping Kegiatan Mensupport Kebutuhan si ikan Yang kedua Pertimbangan Cerasio Betul Terus Cahaya Cahaya ini sering juga Dipertanyakan oleh teman-teman Nah Bakteri heterotroph itu Untuk bekerja Perseratan cahaya Memang tidak perlu Jadi mau ada cahaya Tidak ada cahaya Ya dia bekerja Jadi bakteri heterotroph Yang segajak kita tambahkan Ke air itu Layaknya Paryawan kita Nah itu Terkait konsep Biovlog Dalam buddhidaikan Yang disampaikan oleh Ibu Eka Sari Saya hanya membaca Dan menjelaskan Gambarnya saja Kalau itu terjadi Maka Biovlog itu Sebenarnya Sebuah upaya kita Agar Limbah nitrogen Yang terjadi Di sistem itu Menjadi rendah Sehingga dalam Pandangan saya itu Kalau Limbah amonia nitrogen Misalnya Begitu rendahnya Maka potensi dia Untuk Pindah Menjadi Nitrit Termasuk nitrat Juga pasti rendah Karena apa Begitu ada pekerjaan Limbah Di level Amonia Si bakteri Tenaga kerja kita Kan sudah bekerja Di situ Mengkonversinya Menjadi Biomasa Sel Sel bakteri Berikutnya Sehingga Biovlognya pun Meningkat Seiring waktu Di situ maksudnya Penjelasannya Nah yang kedua Teknologi biovlog ini Hemat air Saya sangat yakin Kawan-kawan sudah Pakat dengan Pernyataan saya itu Sehingga saya sangat yakin Juga bahwa Teknologi biovlog itu Adalah teknologi Masa depan Sebenarnya Saya sangat berharap Teknologi ini Bisa menjawab Permasalahan Apa itu Climate change Permasalahan Perubahan iklim di dunia ini Kenapa? Karena kita bisa kontrol Secara wadahnya Secara medianya Nah yang ketiga Efisien Pakannya Efisien ini Berkorelasi dengan FCR Atau feeding Conversion ratio Yang juga rendah Kemudian Meningkatkan imunitas Kok bisa imunitasnya Meningkat Gara-gara ini Nanti insya Allah Saya juga Jelaskan ini Lebih lanjut Di slide berikutnya Karena memang Ada korelasi Antara jenis bakteri tertentu Berkaitan dengan Immunity system Atau sistem imunitas Dari ikan yang kita pelihara Jadi Kaitannya dengan apa ini? Misalnya SR Atau Kelangsungan hidup Atau survival rate Dari ikan yang kita pelihara Makanya di hasil Penelitian terdahulu Kami itu Menghasilkan Nilai dengan Nilai kelangsungan hidup 100% Di 3 ulangan Sampai seperti itu Terus ada kaitannya Dengan kinerja reproduksi Pak Adi Betul Ini juga Harus saya jelaskan Perspesies ya Penjelasan dari Pertanyaan satu Pertanyaan saya Saat itu Mudah-mudahan Membantu Kawan-kawan Untuk memahami Isi kepala saya Saat Memikirkan Teknologi Bia Vlog ini ya Mudah-mudahan Bermanfaat Tidak lupa Saya juga minta maaf Kalau ada Kesalahan Dari pernyataan-pernyataan saya Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton